Intro Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashraful anbiya ibn mursaleen Sayyidina wa habibina Maulana Muhammadin s.a.w. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Yang pertama-tama Segala puji bagi Allah s.w.t. yang telah menyampaikan kita Di bulan yang penuh barakah ini Bulan suci Ramadan Maka semoga Allah s.w.t. berkenan Memberikan kita kesempatan Untuk sampai kepada bulan ini di tahun-tahun berikutnya Amin, amin, Allahumma ya rabbal alamin Penikmat Darsya TV Dalam acara berkah Ramadan Dimantapun Anda berada Setelah diketahui bersama Bahwasannya Puasa memiliki syarat wajib Dan diantara syarat wajib tersebut adalah Al-iqamah Atau Bermukim Seseorang harus sedang dalam keadaan bermukim Tidak dalam perjalanan atau berpergian Itu berarti Orang yang dalam perjalanan atau sedang berpergian ke suatu tempat Diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan Akan tetapi perlu diketahui Bahwasannya Bahwasannya tidak setiap perjalanan bisa dijadikan alasan atau dijadikan ulur untuk meninggalkan puasa di siang hari bulan Ramadan Ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah dituliskan oleh para ulama Dan setidaknya para ulama telah menuliskan tiga ketentuan Untuk supaya perjalanan bisa dijadikan alasan atau utur yang membolehkan seseorang tidak berpuasa Syarat yang pertama adalah Anyaku nasafaruhu towilan Tidaknya perjalanan yang ia tempuh adalah perjalanan yang panjang Bukan perjalanan yang pendek Maka orang yang melakukan perjalanan yang pendek-pendek atau perjalanan yang dekat Tidak diperkenankan untuk meninggalkan puasa di siang Ramadan Lalu Seperti apa perjalanan yang panjang itu? Kapan perjalanan dikatakan panjang? Para ulama menyebutkan bahwasannya Perjalanan bisa dikatakan panjang Bisa dijadikan ulur adalah ketika perjalanan tersebut Memiliki jarak sebanyak dua marhalah Yang mana para menurut ulama' muasirin atau ulama' zaman sekarang Mereka menyebutkan dua marhalah sama dengan kurang lebih 89 km lebih 40 meter Ini adalah pendapat yang sudah ditahkik Padahal pun sebagian ulama' mengatakan Ada yang mengatakan 82 km dan juga 83 km Alah hasabiktirah sesuai dengan perselisan mereka Tetapi menurut pendapat yang telah ditahkik adalah 89 km lebih 40 meter Maka jika seseorang melakukan perjalanan sejauh 89 km lebih 40 meter Diperkenankan bagi dia untuk meninggalkan puasa di siang hari bulan Ramadan Ini adalah ketentuan yang pertama Lalu ketentuan yang kedua adalah Andaknya perpergian yang ia lakukan ini adalah Dengan maksud Dengan maksud Sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Seperti silaturahim Pulang kampung Mencari ilmu dan sebagainya Maka Orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan menantik maksiat Seperti misalkan orang melakukan perjalanan untuk Mencuri Meminum komer dan lain sebagainya Ini tidak diperkenankan untuk Meninggalkan puasa di siang hari bulan Ramadan Meskipun perjalanannya lebih dari 90 km misalkan Karena Ketentuan yang kedua ini adalah Andaknya Maksud dari perpergian tersebut adalah Sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Atau sesuatu yang sunnah dan Wajib seperti misalkan omroh atau Mencari ilmu Ini adalah ketentuan yang kedua Sedangkan ketentuan yang terakhir Yang ketiga adalah Hendaknya Orang yang melakukan perjalanan ini telah Melewati perbatasan Tempat ia tinggal Itu sebelum fajar terpit Atau sebelum subuh Itu berarti Orang yang Baru melakukan perjalanan setelah subuh Tidak diperkenankan Untuk meninggalkan puasa dengan alasan Perjalanan Ini adalah Tiga ketentuan Yang telah ditentukan oleh syariat Supaya orang-orang yang melakukan perjalanan Diperkenankan untuk meninggalkan puasa Pada siang hari bulan Ramadan Lalu Seandaikan Ada seseorang yang melakukan perjalanan Dengan ketentuan Dengan ketentuan ini Ketika dia sudah sampai Di tempat yang ia tuju Maka apa yang harus ia lakukan Walau menyebutkan Jika seseorang melakukan perjalanan Lalu dia sampai di tempat Di tempat tujuannya Dan bermukim di sana Maka Dia diwajibkan untuk Imsak Atau Menahan Seperti orang-orang kuasa lainnya Meskipun seadanya jika di pagi hari Dia telah Tidak berpuasa Maka ketika dia sampai Bermukim di suatu tempat Dia Harus melakukan imsak Atau Tetap melakukan Menahan diri Supaya Seperti orang-orang yang berpuasa Pada umumnya Lalu Manakah yang lebih afdol Ketika orang berpergian Apakah ia mengambil Keringanan ini Dengan tidak berpuasa Atau Dia terus melakukan berpuasa Maka para ulama menyebutkan Jumhurul ulama Mengatakan bahwasanya Yang paling afdol Adalah tetap berpuasa Seandainya dia tidak Merasa kesulitan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Wa antasumu khairul lakum Seandainya kalian berpuasa Maka itu lebih baik Daripada kalian Dari sini para ulama Mengatakan bahwasanya Puasa lebih afdol Daripada Tidak berpuasa Di sejarah bulan Ramadan Jika dalam perjalanan Meskipun Tiga ketentuan ini Telah Terkumpul Di dalam perjalanannya Akan tetapi Ada ulama yang lain Mengatakan bahwasanya Mengambil rukhsah Mengambil Keringanan ini Lebih afdol Daripada Tidak mengambil keringanan Hal itu Karena berdasarkan Dengan hadis Yang disabdikan Rasulullah SAW Beliau bersabda Sesungguhnya Allah SWT Cinta kepada seorang hamba Yang melakukan Keringanan yang telah diberikan oleh Allah SWT Sebagaimana Allah juga mencintai orang-orang yang Melakukan Azimah Atau sesuatu yang telah diwajibkan oleh hamba tersebut Tanpa ada keringanan Maka dari sini Ada ulama yang mengatakan bahwasanya Tidak berpuasa Lebih afdol Daripada berpuasa Jika seseorang Dalam keadaan Berpergian Alakulihal Kesimpulannya Orang yang melakukan perjalanan Dibolehkan bagi dia Untuk meninggalkan puasa Di sisi hari bulan Ramadan Dengan tiga kentangan yang telah Disebutkan di awal tadi Ini Yang mungkin bisa disampaikan Wallahun musta'an wa alaih tuklan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!